Intro Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di pagi hari ini Mari kita awali renungan kita dalam doa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan ala Bapak yang maha baik Puji dan syukur bagimu atas segala berkat anugerah yang kami terima di hari yang baru ini Kami bersyukur engkau boleh hadir bersama kami dalam perjalanan hidup kami Terutama firman putramu yang selalu menunjukkan jalan dan meneguhkan hidup kami Semoga Roh Kudus memimpin kami agar di awal hari yang baru ini Sabda putramu selalu hadir di dalam hidup dan karya kami Demi Kristus Tuhan kami Amin Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56 Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ Ketika mereka keluar dari perahu orang segera mengenal Yesus Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus Dimana saja kabarnya ia berada Kemana pun ia pergi ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya Supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai-jubahnya saja Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih Di dalam dunia kita sering kita mendengar berita Tentang orang-orang yang diberi karunia oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang lain Ada yang menyembuhkan banyak orang dengan minyak Ada yang menyembuhkan dengan doa Dan ada banyak macam cara-cara lain Ketika banyak orang mendengar bahwa orang itu mampu menyembuhkan orang Maka akan berdatanganlah dari berbagai tempat Orang-orang sakit datang kepada orang tersebut Untuk mendapat kesembuhan Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih Pada zaman Yesus Markus bercerita kepada kita Dalam Injilnya Ketika Tuhan Yesus tampil di depan umum Selain mewartakan kabar baik untuk orang bertobat Ia juga menyembuhkan Menyembuhkan mengadakan banyak mujizat dan menyembuhkan orang-orang sakit Dan karena ia menyembuhkan banyak orang namanya menjadi populer Dan banyak orang berdatangan Kemana saja ia pergi Orang berdatangan membawa orang sakit Untuk meminta dia untuk menyembuhkan mereka Hari ini dalam Injil kita mendengar Ketika Yesus dan murid-muridnya Mendarat di danau pelabuhan Genesaret Dan ketika mereka turun dari perahu Banyak orang mengenal Yesus Maka berlari-larilah orang Ke segala tempat Membawa orang-orang sakit kepada Yesus Untuk disembuhkan Wahkan hanya meminta dia untuk Menjamah cumbainya saja Dan mereka semua Memperoleh kesembuhan Itulah Yesus Putra Allah Yang hadir di tengah kita sekalian Pada saat ini juga Tuhan Yesus yang sama Masih hadir di tengah kita Ya hadir dalam sabdanya Yang menjadi pelita dan jalan bagi kita sekalian Ya hadir dalam ikristi kudus Dimana kita dapat bersatu dengan dia Untuk dijamah dan disembuhkan oleh Yesus Ya hadir dalam sakramen-sakramen yang lain Tuhan Yesus selalu hadir bersama kita Pada zaman kita ini Apakah kita seperti banyak orang Pada zaman Yesus Yang tahu dimana Yesus berada Kita berlari mencari dia Menemukan dia Dan memohon kepadanya Agar kita disembuhkan olehnya Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih Marilah Kita bersama orang-orang pada zaman Yesus Yang sadar akan kemampuan Yesus untuk menyembuhkan kita Selalu mencari waktu Untuk bertemu dengan Yesus Carilah waktu untuk bertemu dengan Yesus Dalam membaca dan merenungkan firmanya Anda akan disembuhkan oleh Yesus Carilah waktu untuk bertemu dengan Yesus Dalam sakramen-sakramennya Di tempat pengakuan Kita disembuhkan oleh Yesus Di dalam ekaristik kudus Kita bertemu dengan Yesus Disitu ia hadir Untuk menyembuhkan kita Mari Sadarilah Kehadiran Yesus saat Zaman kita ini Berlarilah kepadanya Carilah dia Jamahlah dia Dan mohonlah kesembuhan Maka Kita pun Akan disembuhkan Oleh Yesus Marilah Kita berdoa Alah Bapak yang maha besar Dan makasih Terima kasih atas Kehadiran putramu Di tengah-tengah kami Di abad kami ini Ia tetap hadir bersama kami Dalam firmanya Ia tetap hadir Di tengah-tengah kami Dalam sakramen-sakramen Semoga kami Selalu menyadari Kehadirannya Berusaha mencari Dan menemukan dia Dan memohon Penuh keyakinan Dan dia sendiri Akan Menyembuhkan kami Terima kasih Bapak di surga Kami sampaikan Doa kami ini Dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu Semoga Anda sekalian Seluruh keluarga Kegiatan hari ini Terutama Anggota keluarga Yang sakit Dimana saja Berada Diberkati Dijama Dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Amin